selamat menikmati Pada video ini saya akan berbagi resep bagaimana cara saya membuat martabak manis hanya dengan teflon yang mudah, simple, nyarang banget dan anti gagal Ini dia bahan-bahan yang dibutuhkan 200 gram terigu protein sedang, saya menggunakan tepung segitiga biru Lalu setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh vanili bubuk 60 gram gula pasir atau sekitar 5-6 sendok makan Dan 200 ml air Bahan-bahan tadi saya sebut dengan bahan A Lalu 4 gram soda kue atau sekitar 1 sendok makan dan 2 butir telur Bahan yang ini saya sebut dengan bahan B Untuk toppingnya bebas ya Saya menggunakan coklat pasta, margarin, dan keju Bisa juga menggunakan mesis dan susu Cara buatnya pertama-tama kita campurkan Tepung terigu Gula Garam dan vanili bubuk Kita aduk bahan kering hingga tercampur Lalu setelah itu Tambahkan air sedikit demi sedikit Sambil diaduk Tambahkan air terus sambil Sambil diaduk hingga semua air habis Dan campurannya larut merata Seperti ini Setelah tercampur rata Kita diamkan adonannya selama 2 jam Tutup menggunakan kain ya Setelah 2 jam Kita buka adonannya Seperti ini teksturnya Lalu kita bisa tambahkan soda kue Dan aduk kembali hingga rata Setelah adonan rata Kita diamkan kembali Kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit Kita buka Dan kita tambahkan telur Sesaat sebelum adonannya Akan dipanggang Lalu kita aduk kembali Adonannya hingga semua tercampur rata Teksturnya menjadi seperti ini Saatnya memanggang Untuk memanggangnya Saya gunakan alas besi Nah karena tidak punya pelat besi yang biasa Saya gunakan bekas arang-arangan dandang Yang sudah tidak terpakai seperti ini ya Lalu kita panaskan teflonnya terlebih dahulu Saya menggunakan teflon berukuran 24 cm Seperti ini Kita panaskan dengan sambil ditutup ya Jika teflonnya sudah panas Sekarang waktunya memanggang adonan Martabak yang akan saya buat adalah martabak yang tipis Jadi saya memakai 5 sendok sayur adonan Tapi jika ingin membuat yang lebih tebal Bisa memakai 7 hingga 8 sendok sayur adonan Untuk teflon yang ukurannya 24 cm Jangan lupa untuk menekan bagian pinggirnya Agar ada adonan yang menempel di pinggirannya Untuk yang bagian kering-keringnya martabak nanti Itu juga untuk kita mengetahui apakah martabaknya sudah matang atau belum Panggang martabak dengan api yang sedang cenderung agak besar Karena agar menyerang Nah jika sudah menyerang seperti ini Ini ada sarang-sarangnya Kita bisa taburkan gula pasir Sesuai selera Jika pinggirannya sudah mulai kering seperti ini Artinya martabak sudah siap diangkat Jika sudah kita beri topping Yang pertama kita oleskan margarin Untuk jumlah margarinnya juga bisa sesuai selera ya Semakin banyak semakin enak sih Lalu kita potong Kita belah dua Hingga benar-benar terputus Lalu saya mengoleskan topping coklat Yang saya gunakan adalah coklat pasta Bisa juga menggunakan mesis ya Sesuai selera saja Lalu saya juga memberi parutan keju Karena anak-anak saya suka yang kejunya tebal Jadi saya beri parutan keju lebih banyak Seperti ini Setelah diberi parutan keju Boleh juga diberi susu kental manis Jika ada Dan jika suka Jika topping sudah ditambahkan semua Sekarang kita balik Kita tutup martabaknya Hati-hati ya Tumpah Nah seperti ini Bisa dilihat ya Tekstur martabaknya Nyarang banget Bagus deh pokoknya Oke Lalu bagian kulit luarnya Kita oleskan lagi Margarin Kita balik lagi Untuk mengolesi Sisi baliknya Dengan margarin ya Jika sudah Bisa kita iris martabak Sesuai selera ukurannya ya Alhamdulillah Martabaknya sudah siap Untuk dinikmati Ya Martabak Manis yang tadi Lihat nih Lihat nih Nyarang banget ya Matabak Bunda Enak banget Balik Sub indo by broth3rmax